Dalam kunjungan yang berlangsung sikat ini, tim panitia kerjasama ekonomi regional DPR RI membahas jumlah permasalahan krusial bidang ekonomi, seperti permasalahan pelabuhan perbatasan negara hingga komoditas ekspor. Pemerintah Provinsi Kalbar juga menyoroti keluarnya resolusi Uni Eropa yang menolak sawit dari Indonesia, yang dalam hal ini adalah produksi Kalbar untuk dijual di Uni Eropa. Wakil Gubernur Kalbar meminta Panja menyampaikan permasalahan ini dengan melakukan lobby pada Parlemen Uni Eropa. Mengingat saat ini Kalbar akan melakukan ekspansi sebesar 1,5 juta hektare lahan sawit. Nah tadi masukan kita karena sawit juga termasuk yang sangat banyak nanti akan kita produksi, 1 juta 500 ribu hektare yang ada, sedangkan kalau produknya kita nggak bisa jual di luar, itu kan jadi masalah dan sudah ada resolusi dari Parlemen Eropa yang mengatakan jangan beli tadi seperti ini sawit ini. Nah ini yang kita tentu titip supaya diperjuangkan, supaya hal ini nanti bisa dan sawit kita juga tetap bisa juga ekspor dan sebagainya. Ketutim Panja Kerjasama Ekonomi Regional Juliari Batubara memastikan, permasalahan ini akan disampaikan melalui forum relevan Uni Eropa dan dalam pertemuan rutin yang memang digelar minimal setahun sekali. Saya kira kami dari BKSAP dengan fungsi diplomasi Parlemen, saya kira akan melakukan fungsi tersebut. Kami kan hampir setiap tahun juga bertemu dengan Parlemen-Parlemen dari Eropa. Saya kira dalam kesempatan-kesempatan yang memang forum-forum yang relevan, kita akan sampaikan. Selain fokus pada permasalahan sawit, pertemuan ini juga menyoroti sejumlah permasalahan khas Kalbar, seperti perbatasan negara Indonesia-Malaysia, serta program strategis bidang ekonomi lain. Seperti rencana pembangunan pelabuhan di Kalbar untuk memaksimalkan ekspor.